...dihadapinya saat ini. Belum lama ini warga Sri Lanka berdemo di kediaman Presiden, setelah Presiden Gotabaya Raja Paksa kabur di tengah krisis ekonomi yang melanda negeri yang sering dijuluki dengan permata samudera Hindia ini. Namun Sri Lanka ternyata bukanlah satu-satunya negara yang dilanda krisis ekonomi, pasalnya, ada sejumlah negara lain yang saat ini juga terancam bangkrut. Berikut adalah beberapa negara yang beresiko mengalami kebangkrutan seperti Sri Lanka. 1. Afganistan Afganistan telah menderita krisis ekonomi yang mengerikan sejak Taliban mengambil alih kendali negara setelah Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya menarik pasukan mereka tahun lalu. Bantuan asing yang menjadi andalan praktis, terhenti dalam semalam dan Afganistan terkena sanksi, seperti layanan transfer bank yang terhenti yang melumpuhkan sektor perdagangan. Selain itu, pemerintahan Biden juga membekukan 7 miliar dolar cadangan mata uang asing Afganistan yang disimpan di Amerika Serikat. Hal ini membuat sekitar setengah dari 39 juta penduduk negara itu menghadapi tingkat kerawanan pangan, yang mengancam jiwa dan sebagian besar pegawai negeri, termasuk dokter, perawat, dan guru, tidak dibayar selama berbulan-bulan. Parahnya lagi, sebuah gempa bumi baru-baru ini menewaskan lebih dari seribu orang yang menambah kesengsaraan warga Afganistan. 2. Argentina Sekitar 4 dari setiap 10 orang di Argentina terpaksa harus hidup miskin dikarenakan bank sentralnya kehabisan cadangan devisa, karena mata uang negara asal pesepak bola Lionel Messi ini yang kini melemah. Bahkan negara tersebut sudah diprediksi akan mengalami inflasi melebihi 70% tahun ini. Saat ini jutaan warga Argentina bertahan hidup, sebagian besar berkat dapur umum dan program kesejahteraan negara, banyak diantaranya disalurkan melalui gerakan sosial yang kuat secara politik terkait dengan partai yang berkuasa. 3. Mesir Inflasi Mesir melonjak hampir 15% pada April tahun 2022, yang mengakibatkan sepertiga dari 103 juta penduduk negara ini hidup dalam kemiskinan. Masyarakat Mesir sudah menderita karena program reformasi ambisius pemerintahnya, membuat mata uang mereka mengambang dan memangkas subsidi bahan bakar, air, hingga listrik. Belum lagi, kebijakan bank sentralnya yang menaikkan suku bunga demi mengekang laju inflasi, telah menjebak pemerintahnya kesulitan membayar utang luar negeri yang menumpuk. 4. Laos Negara kecil yang terkurung di daratan Asia Tenggara ini, sebetulnya mencatat pertumbuhan ekonomi tercepat sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia. Tetapi sejak pandemi, utangnya melompat persis seperti yang dialami Sri Lanka. Laos juga terpaksa mengemis restrukturisasi utang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Masalah semakin pelik karena menurut Bank Dunia, cadangan devisa Laos tersisa hanya kurang dari 2 bulan impor. Mata uangnya pun jatuh 30 persen yang menyperburuk kesengsaraan negara itu. 5. Lebanon Seperti Sri Lanka, Lebanon juga menderita karena mata uangnya jatuh hingga 90 persen. Belum lagi, lonjakan inflasi yang berakibat pada krisis pangan dan krisis energi. Lebanon menderita krisis ekonomi akibat perang saudara yang panjang, yang menghambat pemulihan negaranya dan disfungsi pemerintah, serta serangan teror. Lebih parahnya, Lebanon gagal membayar utang mereka senilai 90 miliar dolar. Rasio utangnya pun meningkat hingga mencapai 170 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Bank Dunia mengatakan krisis ekonomi Lebanon menempati peringkat salah satu yang terburuk di dunia, dalam lebih dari 150 tahun. 6. Myanmar Pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan politik menghantam ekonomi Myanmar, terutama setelah aksi kudeta militer pada Februari tahun 2021 lalu terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Myanmar pun dihujani sanksi dari negara barat, seperti penarikan bisnis secara besar-besaran. Kini kondisi ekonomi Myanmar diperkirakan telah terkontraksi minus 18 persen pada tahun lalu dan diperkirakan tidak tumbuh pada tahun ini. Lebih dari 700 ribu orang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena konflik bersenjata dan kekerasan politik yang terjadi. Hal ini tentunya membuat situasi di Myanmar semakin tak terkendali. Bahkan, Bank Dunia tak mengeluarkan proyeksi untuk Myanmar pada tahun 2022 sampai tahun 2024. 7. Pakistan Seperti Sri Lanka, Pakistan telah melakukan pembicaraan mendesak dengan IMF, berharap untuk menghidupkan kembali paket bailout senilai 6 miliar dolar yang ditunda setelah Pemerintah Perdana Menteri Imran Han digulingkan pada bulan April lalu. Melonjaknya harga minyak mentah, mendorong naiknya harga bahan bakar yang pada gilirannya menaikkan biaya lainnya, mendorong inflasi hingga lebih dari 21 persen. Selain itu nilai mata uang Pakistan, rupi, telah jatuh sekitar 30 persen terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Saat ini, Pakistan tengah meminta bantuan IMF untuk mencairkan dana talangan 60 miliar dolar. Risiko ekonomi makro Pakistan sangat condong ke bawah, ucap Bank Dunia memperingatkan. 8. Turki Turki terjebak dalam krisis setelah inflasi mencapai lebih dari 60 persen. Mata uang lira Turki pun jatuh ke posisi terendah sepanjang masa terhadap Euro dan dolar Amerika Serikat sejak tahun lalu. Kebijakan pemangkasan pajak dan subsidi bahan bakar untuk meredam lonjakan inflasi yang diambil pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, gagal membawa Turki keluar dari krisis. Sementara, utang luar negeri Turki sudah menembus 54 persen dari PDB negaranya, tingkat yang cukup mengkhawatirkan mengingat utang pemerintahnya mendominasi. 9. Zimbabwe Inflasi di Zimbabwe telah melonjak hingga lebih dari 130 persen, meningkatkan resiko terjadinya hiperinflasi di negara tersebut, seperti yang pernah terjadi pada 2008 lalu. Saat ini Zimbabwe sendiri tengah berjuang untuk menghasilkan arus masuk yang memadai dari greenback yang dibutuhkan untuk ekonomi lokalnya, yang sebagian besar telah terpukul oleh tahun-tahun deindustrialisasi, korupsi, investasi rendah, ekspor rendah dan utang tinggi. Ironisnya, inflasi di Zimbabwe telah membuat warganya tidak lagi mempercayai mata uang tersebut. Selain itu banyak warganya yang terpaksa melewatkan makan karena kemiskinan. Jadi itulah beberapa negara yang beresiko mengalami kebangkrutan seperti Sri Lanka. Bagaimana dengan Indonesia? Kami tunggu komentar Anda dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini untuk tetap update dengan informasi-informasi menarik lainnya seputar keberagaman di Indonesia. Saya Admin Lensania, salam kenal yahoo, Horas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!